Sebeberha Guru Besar Tisa Watara Universitas, nyata tujuh diantarana universitas di kota Bandung, ngawonohkan gerakan kampus memanggil Poy Salasa 18 Maret 2024. Eta gerakan ngagehing kaum intelektual, sangkan bogatang jawab moral ker ngeritik turta ngoreksi, anu ngokola ke negara, nalika kepentingan publika ancem, kuka pentingan elit atau wagolongan. Sebeberha Guru Besar Tisa Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pasundan, UNISBA, Tepika UIN Sunan Gunung Jati, mengkolakan Dialog Kabangsaan Poy Salasa 18 Maret 2024. Di neta Dialog T, Guru Besar ngeritik prak-prakan pemilu 2024, anu dirongnya limpang tina etik turhukum. Eta Dialog T, mangrupa bagian tina gerakan kampus memanggil, anu mangrupa lengkah satulina tina seruan moral, anu dilakonan pihak universitas sewatarawaktu katompernaken. Dina eta gerakan T, ngembarken opat hal, diantarana kaum intelektual tetap konsisten digawe secara profesional, dina widang na sewang-sewangan, anu salahwasna ngawonohkan kalawang publik, Dumasar Kananurani Turkaedah Keilmuan, ngeliwatan Tridharma Paguron Luhur, sarta kaum intelektual Bogatahung Jawa Moral, ger ngeritik turta ngoreksi pihak anungokola ke negara, nalika kepentingan publik, keancem ku kepentingan elit atau wagolongan. Kami meningkatkannya dari seruan moral kan beberapa waktu yang lalu seruan moral ya dari beberapa universitas. Nah kemudian kami bersepakat dengan teman-teman juga dari universitas lain gitu, bagaimana ini caranya supaya lebih menggerma gitu dan memberikan efek gitu. Ya sudah, kemudian kita mencoba menjadi meningkatkan menjadi gerakan moral. Oleh karena itu, bagaimana cara meningkatkannya? Kemudian kami berpikir bahwa ya sudah kita ajak universitas-universitas lain, kampus-kampus lain yang ada di Bandung gitu ya, agar apa? Agar ini merupakan langkah awal untuk kerjasama berikutnya dalam berbagai bidang. Karena apa? Karena negara ini kan harus selalu dikawal, pemerintah kan harus selalu dikawal. Kenapa harus selalu dikawal? Karena kedaulatan itu kan punya rakyat, kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Dan kami harus memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan itu sesuai dengan apa yang diinginkan dimawai oleh rakyat. Terhadap gerakan moral seperti ini, seharusnya seluruh pihak, mendukung gerakan-gerakan yang sempatnya intelektual. Kemudian ada pihak-pihak yang tidak setuju, ya kita terbuka lebar untuk mengadakan dialog, bukan dengan cara-cara intimidasi dan berkerasan. Oleh karena itu, bagi mereka yang sepakat, ayo kita gabung. Bagi yang tidak sepakat, ayo kita diskusi. Saya kira itu cara-cara yang lebih elegan untuk memperbaiki bangsa kita ke depan. Kita guru besar T, ngembarkan lima tungtutan diantarana nge-rojong rukun gawe kaum intelektual, bongsa cara internal, bongba barengan, jengsakum na elemen masyarakat, ger ngaping secara mayeng tihak, anungokola ke negara, sarta pemerintahan, ngaliwatan sikap kritis, dumasar karena ilmu pengawruh, sarta prinsip integritas, turta nga dong sok pemerintahan, patalijeng hasil pemilu 2024, anungokola ke namanat rakyat, luyuh karena prinsip negara hukum andemokratis, dumasar karena etika, sarta martabat manusa, katut henteng ngelakonan politik dinasti.